Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham channel membahas putar saham yang ada di Indonesia untuk sesi kali ini kita akan membedah mengenai dari saham goto ya yang mana saham goto ini paling banyak dibicarakan di satper kami yang pengen kita ulas sebelum kita mengulas lebih dalam lagi mengenai dari saham goto ini perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya namun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer on ya teman-teman bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya kami akan berusaha untuk abdest da' bari untuk bantuan tertinggalan sehingga bisa jual konsisten jangan di skip video ini agar kalian tidak gagal paham seperti itu mengenai dari saham goto ini oke langsung saja ke topik utamanya tidak perlu panjang lebar untuk di saham goto ini ya teman-teman ya kalau kita lihat dari trendnya saham goto ini adalah tipe saham masuk semua ya untuk fast trade dan invest dan juga swing ini saham goto ini masih menarik dan bagi kalian itu yang suka invest atau yang suka swing kalian bisa waktunya untuk masuk ini karena dia ini goto itu masih sideways ya di area 82 sampai di area 135 dan bagaimana cara belinya mint di saham goto ini ketika saham goto ini di bawah downtrend ya walaupun tingkat inflasi Amerika Serikat itu melanjang tapi kok goto itu masih di bawah turun nah ini yang terjadi inilah di sebuah siklus saham ya ketika sudah uptrend maka dia itu akan downtrend ya seperti itu baik kalian bisa diakumulasi saja kita perbesarkan dulu mengenai dari saham goto ini kalian bisa antri beli ya di harga 89 dan juga di 92 jadi untuk kalian para invest atau untuk swing kalian itu belinya itu nyicil ya di 92 dan juga di 89 untuk support quote nya ada di area 85 ya teman-teman ya ini adalah area untuk beli kalian ya di 85 sampai 92 kalian dapat sini dan untuk fast trade nya atau trading nya nanti kalian bisa buang dulu di harga 97 dan juga di 99 dan untuk swing nya kalian bisa buang nanti di area 111 dan juga di area 118 ya dan untuk jangka panjangnya bisa mencapai 134 sampai di area 150 ya dari saham goto ini lalu bagaimana untuk trading nya di trading di saham goto itu bagaimana min ya kalian itu ngebit saja karena di sini volumenya itu cukup gede-gede ya dan ini yang order belinya ini sekitar 15-17 miliar kemarin ada 6 miliar juga antara nilai transaksinya kalian ngebit saja ya di tunggu jemputan di RGA 91 dan juga di 90 namun untuk spekulasi kalian bisa antri beli di RGA 92 ya kalian dapat di mana dan nanti satu titik kalian harus cepat-cepat buang ya ada di 93 dan juga di 94 ya mengenai dari saham goto ini dan kalau kita lihat dari stock price nya ya kita akan besarkan dulu mengenai dari saham goto ini ya untuk di stock price di saham goto ini masih menarik ya bid nya itu ada 7.219.000 ya ini dan offer nya ada 9.413.000 ya di area 92, 90 dan juga 85 ini bandarnya itu masih mengantri ya di area sini namun di sisi lain juga bandar mau membuang di 95, 96, 97 dan juga 98 nah ini ya di 100 juga banyak yang mau jual ya dari saham goto ini ataupun untuk frekuensi dari saham goto ini ini mencapai 28.092 volumen 33 juta ribu 155 ya dan nilai terhasilnya cukup besar ya sekitar 348 juta ya atau sekitar 348 miliar ya kalau di disirkan ya mengenai dari saham goto ini dia dibuka kemarin itu mencapai 92 dan low nya ada di 92 dan high nya ada di 97 ya di area sini ya seperti itu ada pun limit low nya ada di 85 kemarin sempat dibawa turun langsung diangkatkan kembali ya dari saham goto ini karena satu sisi saham goto ini mayoritas pada yang andri disini kalian bisa mengikuti strategi bandar yang ada di saham goto ini kalian bisa lihat kepala satu semua nah ini pelakunya siapa kami juga sudah tahu ya jadi ada block trader tertentu yang sudah kami notif seperti itu dan mengenai dari asingnya di bulan April ini ya bulan April ini asingnya itu masih di akumulasi ya teman-teman ya ini di akumulasi 2 area yang lalu masih distribusi dan 3 area yang lalu di akumulasi di bulan April ini nampaknya asing itu masih rutin mendistribusi ya setelah dia mendapatkan kapital gain ya dia pengen merealisikan gainnya seperti itu mengenai dari finansial ya untuk di saham goto ini ini di kuartal keempat sudah keluar belum ya ya ternyata sudah keluar bahwa kuartal keempat harga wajarnya ada di 105 pbv-nya 0,9 pbv-nya minus 2,8 erni persennya minus 33 mengenai dari total penjualannya atau total sale ini di kuartal keempat ini cukup ada peningkatan ya sekitar 11 juta sedangkan di tahun 2021 cuma 4 juta 2022 cuma 3 juta dan kuartal ke-19 cuma 2 juta 303 ya cop of gospelnya dia minus ya minus 5.479.000 gold profitnya mencapai 5.489 5.489 ya operasi spend abit net income ini semuanya turun ya di kisaran 30 one ke atas ya ending persennya dia turun minus 33 dan total asetnya mencapai ada kenaikan ya ada 139 216 dan total basisnya mencapai 16.493 dan total kuartal 224 ya ini bisa dipertimbangkan untuk kalian spekulasi bah ya dari untuk jangka panjang itu laporan seperti ini ya ini masih di harga bawah standar ya dia bu ini di harga di harga 338 dan ledesannya mencapai 11.843.000 ya dia termasuk onbitrade ya juga saham yang banyak diperdagangkan online aplikasi service dia salah satu teknologi terus ada LK45 kompas 100 IDX30 IDX80 dan juga IDXLADER ini masuk semua ya dari saham goto ini bahwa ini ada berita juga di tanggal 14 kemarin goto rilis kinerja Januari Februari SOGETER dan KGG ada ini ya kami sudah membuatkan marin di video dan ini untuk secara daily saham goto ini sempat menguat 1,09% pada marin seperti itu dan secara dalam high ini mayoritas itu para scalper ini 22.000 dan juga ini 4.000 semua itu para scalper teman-teman jadi mereka ngebit ketika ngebit mereka langsung jual karena dia itu adalah saham yang liquid liquid dalam arti ini bit bit overnya itu tebal-tebal teman-teman dan hanya seperti ini dari saham kut baik mungkin itu saja terima kasih teman-teman bagi kalian yang pengen dapat rekomendasi saham tiap hari dari saya silahkan kalian bisa gabung di channel ini di tulisan saham kapito tulisan gabung dan nanti untuk setiap harinya kami akan merekomendasikan saham yang pasti cuan untuk besok silahkan kalian bisa pilih paketnya dan untuk profit profitnya 1-3% ataupun stop loss 1-3% apabila kalian dapat semua ada 1-8% x 3 x 160% untuk kenaikannya 16% maaf seperti itu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh